Pemirsa satu orang karyawan Mall Asia Plaza Sumedang terkonfirmasi positif COVID-19. Karyawan tersebut dinyatakan positif setelah menjalani swab tes masal beberapa hari yang lalu, dilaksanakan di Mall Asia Plaza Sumedang. Setelah menjalani swab tes masal beberapa hari yang lalu, satu orang karyawan Mall Asia Plaza Sumedang terkonfirmasi COVID-19. Karyawan tersebut bertugas sebagai petugas parkir bagian administrasi Mall Asia Plaza. Petugas dari Dinas Kesehatan dan Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang langsung menjemput pasien tersebut dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan tracking dan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu karyawan parkir bagian administrasi di tempat kami dinyatakan positif COVID-19, di mana hari ini yang bersangkutan sudah dijemput oleh Dinas Kesehatan dan Tim Gugus COVID-19 untuk dilakukan tracking dan diketahui tindakan lebih lanjutnya seperti apa. Yang bersangkutan juga sehat-sehat selama ini tidak ada gejala demam atau sakit apapun, tapi sampai hari ini yang bersangkutan sehat. Menurut General Manager Asia Plaza Sumedang, Budi Indra Sakti, karyawan tersebut sebelum dinyatakan positif COVID-19, kondisinya sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Namun pihaknya belum bisa memastikan dari mana karyawan tersebut bisa terpapar COVID-19. Saat ini pihaknya akan lebih waspada dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Ini memang tambahannya di tempat yang sangat ramai. Tadi saya sudah menunjukkan kadim kes pertama untuk melakukan pelacakan tracing kepada kontak erat positif COVID-19 tadi. Di mana? Di tempat kerjanya. Yang kedua di lingkungan keluarganya. Cepat di tracing, pernah kontak dengan siapa saja. Kemudian cepat di suam, mungkin besok semuanya di suam. Dan dari satu ini biasanya ada yang sampai 30, 40 dilakukan tracingnya. Hingga setelah tracingnya ada, nama-namanya baru biasanya di suam. Diambil sampel spesimennya untuk dia meriksa apakah tertular atau tidak. Tapi doakan mudah-mudahan, kata-kata tidak banyak, dan nanti kalau di suam, negatif juga. Kini pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut sudah dibawa ke RSUD Sumedang untuk menjalani isolasi dan perawatan medis. Diki Guntara, Bandung TV